Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar sahabat-sahabat Belbis On Radio Keylight Ketemu lagi sama saya Meriza Dari Strabis Penunjaman Bandung Kita mulai lagi bahas tentang Pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh Sahabat-sahabat Belbis Dalam program Belbis On Radio Keylight Tanggal 3 Januari 2020 Nah ini pertama kali Dari Yulia Sinta di Cijagra Beliau menanyakan bahwa Ini ada case ya Banyak diantara saudara beliau yang Menulai bisnis awalnya dari hobi Dan ada juga Yang awalnya dari bisnis Tapi menjadi hobi Pak jika dibandingkan mana yang lebih baik Apakah hobi dulu Belum menjadi bis atau bis dulu Atau menjadi hobi Baik sahabat-sahabat Belbis Ini menarik ya ketika bicara hobi Hobi dan potensi Kalau saya sih Lihat disini dua kata yang berbeda Dua konsep yang berbeda Sejatinya dua-duanya bagus Karena bisnis itu harus dijadikan sebuah hobi Karena ketika hobi kita enjoy Menikmati menjalankan bisnisnya Sebaliknya bisnis juga harus kita Pahami dengan baik Bahwa kalau bisnis itu dipahami dengan baik Maka kita akan jauh lebih Dalam Menjalankan bisnis Ketika ada sebuah masalah dalam bisnis Kita akan fokus Menjalankan Menyelesaikannya Nah lalu pertanyaannya Mana yang lebih Baik gitu ya Mana yang lebih baik Diawali gitu Menurutkan anesis yang Saya miliki Konsep dasar yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur Itu adalah mindset Entrepreneur Ini merupakan sikap mental gitu Sikap mental Seseorang dalam menjalankan bisnis ya Berbasis Beratisi yang dimiliki Peluang dimiliki Kalau kita hubungkan dengan dua konsep ini Terlihat bahwa Potensi bisnis itu sifatnya adalah knowledge Ini lebih ke emosi Nah Dalam konteks ini Saya menyarankan Bahwa Lebih baik memulai bisnis itu adalah Berdasarkan knowledge Yaitu berbasis kepada potensi diri Mulailah sesuatu bisnis yang kita tahu Kita pahami Yang kita bisa gitu Ketika itu bisa kita Jadikan sebagai fondasi Maka Ini akan memperkuat mindset kita Dan menjadikan ini sebagai sebuah Kompetensi kita Dalam berbisnis Nah Lalu Apakah bisa Menjadi sebuah hobi? Harus Konsep dasar Kalau kita bicara dengan konsep Good to great Yang dibahas dalam Belbis itu Bahwa Kita harus mencintai apa yang kita lakukan Love what you do And do what you love Bahwa Sejatinya bisnis yang sudah dimulai dari potensi Harus kita Jadikan sebuah hobi Maka Dasarnya sudah kuat Permasalahan-permasalahan bisnis Yang terjadi Selama kita menyerangkan bisnis Akan lebih mudah kita selesaikan Ketika Bisnis itu kita mulai dari Pengetahuan tentang bisnis Bagaimana sebaliknya Kalau bisnis itu berangkat dari hobi Karena hobi itu sifatnya lebih kepada emosi Emosi Perasaan kita Ada rasa senang terhadap apa yang kita lakukan Masalahnya adalah Seringkali hobi itu tidak dibekalin Tidak didasarkan pada Pengetahuan yang cukup terhadap apa yang kita jalankan Banyak mahasiswa Atau Startup-startup Atau pelaku-pelaku usaha Yang memulai bisnis Karena hobi Karena ketika mereka menemukan sebuah masalah Mereka down Mereka tidak bisa melanjikan itu Nah Ini tentu akan berbahaya buat bisnis Sementara bisnis itu Sudah dimulai dengan Modal yang tidak sedikit Pertanyaannya adalah Apakah ini akan dilanjikan atau tidak Ketika dia lagi down Ketika dia lagi menghadapi sebuah masalah Mereka itu akan susah dia untuk melanjikan Nah Bagi saya Kembali ke pertanyaan dari Tadi tadi Bahwa Lebih baik Bisnis itu Mulailah dari pengaturan bisnis Bukan dari emosi Selanjutnya Setelah kita mulai dari Pengaturan bisnis yang cukup Jadikan itu sebagai sebuah hobi Demikian jawaban saya Pada edisi Belbis kali ini Semoga bisa menelepah Sukses buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton